Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Ketika Habib Ali Kuitang Diludahi Pembencinya Habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi Kuitang Atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Kuitang Adalah ulama besar asal Kuitang Jakarta Yang tinggi ilmunya Luhur ahlaknya dan penuh kasih sayang kepada siapa saja Habib Ali Kuitang juga masyur sebagai waliullah Karena banyaknya kesaksian ulama terhadapnya Saat itu ketika Habib Ali Kuitang masih hidup Ada seseorang yang sangat membencinya Dan orang itu tinggal di Kuitang Kelakuan orang itu terhadap Habib Ali al-Habshi Sungguh tidak terpuji Bila lewat di hadapannya Dengan sengaja meludah di depan Habib Ali Kuitang Sampai-sampai membuat marah para murid Habib Ali Kuitang Hingga suatu saat Habib Ali Kuitang memberikan jatah sembako berupa beras kepada orang itu Dengan memanggil muridnya Habib Ali Kuitang Memerintahkan agar beras itu diberikan kepada orang itu Hal ini membuat bertanya-tanya sang murid Namun belum sempat ditanyakan Habib Ali Kuitang berkata Berikan ini tapi jangan bilang dari saya bilang saja dari kamu Lebih dari dua tahun orang itu menikmati jatah sembako Yang diberikan Habib Ali Kuitang kepadanya melalui perantara sang murid Sampai pada saatnya Habib Ali Kuitang berpulang ke Rahmatullah Maka berhentilah kiriman jatah sembako kepada orang itu Orang itu pun bertanya kepada murid Habib Ali Kuitang Yang biasa mengirimkan sembako kepadanya Engkau yang biasa mengirimiku beras Kenapa berhenti? Apa masih ada? Murid Habib Ali Kuitang itu menjawab Perlu kamu ketahui Semua yang aku kirimkan kepadamu itu Sesungguhnya bukan dariku Melainkan dari guruku Al-Habib Ali Al-Habshi Yang dulu sering kau ludahi Andai saja guruku tidak menahanku Mungkin kamu sudah ku bikin babak belur Mendengar jawaban murid Habib Ali Kuitang itu Membuat orang tersebut menangis Menyesali perbuatannya selama ini Dan atas kejadian itu Orang tersebut jadi rajin menghadiri majelisnya Habib Ali Al-Habshi di Kuitang Pada waktu sang cucu yang menggantikan kakeknya Di dalam memimpin majelis ta'lim Al-Maghfurullah Habib Ali Al-Habshi Beliau didatangi oleh seseorang yang sudah lanjut usianya Dengan badan yang tergopoh-gopoh Orang itu mendekati cucu Habib Ali Al-Habshi itu Sambil menangis seraya berkata Ya Habib saya ini Bila melihat engkau Jadi teringat dengan kakekmu Yang dulunya sering saya ludahi Ya Habib Orang itu menentaskan ceritanya Sambil menangis Menyesali diri atas perbuatannya kala itu Kisah ini Ditulis oleh Alwi Sungkar Demikian kisah Habib Ali Kuitang Diludahi pembencinya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Seven